Mas Budiman, saya kasih kesempatan Anda. Roky beranggapan seperti itu? Saya tidak sesuram dan semelankoli yang dikatakan Roky, karena tugas pemerintahan yang menang, tugas calon yang menang adalah, dalam pertarahan politik adalah, membangun rumah panti asuhan yang memadai bagi orang-orang yang kalah. Itu tugasnya. Untuk memastikan bahwa terjadi persenyawaan kimia antara yang menang dan yang kalah. Untuk memastikan bahwa semuanya adalah bagian dari bangsa. Karena seperti John FKD dikatakan, pemenang itu punya seribu ayah dan seribu ibu. Dan orang yang kalah adalah yatim piatu. Tugas pemenang adalah memastikan dia membangun rumah panti asuhan yang memadai untuk orang-orang yang kalah. Rumah panti asuhan? Iya, rumah panti asuhan. Disitulah tugas etis dari pemenang. Karena itu kami menganggap bahwa, ketika hukum dengan pisau dinginnya mengatakan demikian, tentu saja mereka punya otoritas seperti itu. Dan kritik Roky boleh-boleh saja. Tapi kalaupun itu tidak dilakukan atau tidak dirasakan Roky, ya tugas eksekutif, tugas penguasa politik untuk secara etis menjaga kebangsaan kita dengan cara memberikan rumah panti asuhan bagi yatim piatu yang kalah tadi itu. Maksudnya Anda, Anda mengafirmasi kekurangan keputusan hukum yang tadi dikatakan Roky? Sehingga perlu dikompensasi oleh sang pemenang. Gini, mereka punya otoritas hukum untuk itu. Kritik boleh-boleh saja dan kita tidak menutup kritik itu. Tapi saya tidak setuju dengan Roky kalau alasannya adalah sikap pasangan 01 mendukung adanya kecurangan. Itu kan sebagai sebuah penjelasan bahwa kita harus mengantisipasi itu. Kita harus mengantisipasi adanya kecurangan dan perat-perat itu di banyak tempat. Artinya pasti tidak sempurna. Tapi intinya untuk menutupi ketidaksempurnaan yang pasti juga tidak akan perambil sempurna, pemenang adalah memastikan mereka yang gagal menang, baik secara politik, maupun secara hukum, diberikan tepat yang terhormat. Apa itu dalam demokrasi? Menjaduh posisi yang baik. Menjaduh posisi yang baik. Dan tugas pemenang adalah hari ini, karena saya tahu Pak Jokowi dalam periodo kemarin juga tidak bisa menyenangkan semua orang, tugas pemerintahan yang baru adalah mendengarkan kritik, terutama yang paling harus didengarkan adalah mereka yang selama ini belum pernah diuntungkan oleh sistem. Baik di era Pak Jokowi, mumpah di era sebelumnya. Tapi juga, dan itu harus diperbaiki. Tapi kan tidak semua kritik itu berasal dari mereka yang tidak pernah diuntungkan dalam sistem, yaitu seretis harus didengarkan oleh Pak Jokowi. Dan juga harus didengarkan dari oposisi, yang harus kita waspadi adalah mereka yang kemudian memang punya agenda-agenda di luar memperbaiki nasibnya, tapi lebih pada mempertahankan status quo maupun otokrasi masa lalu. Sebelum kita bahas mengenai penupang gelap dan lain-lain, kita lokalisir dulu masalahnya mengenai putusan kemarin. Anda lihat bahwa memang sebenarnya fakta-fakta persidangan yang ada memang sudah termanifestasi dengan baik dari putusan itu. Apakah ada hal-hal yang terserak yang belum bisa disapu dan dirangkul oleh para hakim mahkamah? Ya, ini kan keputusan kita gini, Budi. Jadi, saya menganggap bahwa satu-satunya, kalaupun nanti ada revolusi 4.0, satu-satunya tidak boleh, ada dua sih, satu sepak bola, dan kedua mahkamah agung atau konstitusi yang tidak boleh diambil oleh kecerdasan buatan. Agar ada etika di sana, agar ada hati di sana, bahwa keputusan tidak boleh sepenuhnya dingin. Tapi, bahwa pilihan untuk tidak ada dissenting opinion di antara para anggota mahkamah, ya para pengadil tadi, itu menunjukkan bahwa barangkali kesulitan di antara mereka sendiri untuk melihat pada bagian mana mereka harus berselisih dan memutuskan keputusan yang tidak bulat ketika memang, kalau kita lihat, retorika-retorika atau advokasi yang disenang oleh para pengadil secara 02, memang lebih pada suara-suara aspirasi politik yang lahir dari kekecewaan, bukan lahir dari mereka menemukan kesalahan yang fatal. Jadi, masalah kesalahan yang kekurangan ada. Kalau bahasa Roky sangat kualitatif misalnya kayak gitu. Hal-hal yang kualitatif, bukan kualitatif yang tidak bisa dihitung-hitung atau ada berkas-berkas yang terlihat di depan mata, maksudnya dalam fakta persidangan. Ya, itu sah-sah saja. Sebuah mahkamah sah-sah saja untuk secara dingin. Jadi, memutuskan bahwa bukti-bukti tidak cukup untuk memastikan ada kesalahan yang tersutur dan sistematik dan masif. Sehingga, why bother? Kenapa harus repot-repot berbicara soal itu? Tapi itu sekali pilihan.